Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kami, saya berjalan bersama Nabi SAW Fi khirabil medina Khirab disini diartikan Oleh pentahkik disini adalah Mawda' al-mahruz bizzira'ah Tempat yang disitu ada cocok tanam Maksudnya disitu adalah bisa pohon kurma Atau yang lainnya Di medina Wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu Sedangkan Nabi SAW Nabi SAW Bersandar Menyandarkan Menyandarkan punggungnya pada Disitu Tongkat Dari Pelepah kurma Pelepah pohon kurma Ini diambil dari pohon kurma Tongkatnya itu Maka Nabi senden disitu Atau menyandarkan begini Dengan tangannya Maka Ruh Ruh atau nyawa Wa qala ba'atuhum latas'uluhu Tidak suka Tidak suka dengan jawabannya Maka Marruh Apakah nyawa itu Fasakat Maka Nabi diam Sejenak Maka Kata Ibn Masud Oh Beliau mendapatkan wahyu Fakumtu Maka aku berdiri Fala menjala anhum Ketika Wahyu disudah Turun kepada Nabi Fakal Maka Nabi membacakan ayat Dalam Surat Al-Isra' Wa yas'alunaka anirruh Mereka bertanya kepadamu Wahyu Nabi tentang nyawa Qulirruh min amri Rabbi Katakanlah bahwa nyawa itu Urusan Rabku Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit Al-Syikh Muhammad bin Salah al-Utaymin menyatakan Iktaraf ala ulama' fil muradi Diqawlihi ar-ruh Para ulama' berbeda pendapat tentang maksud ar-ruh nyawa Al-murad bihan nafs Apakah maksud daripada al-ruh disini adalah Nafsu Yang dengannya Nyawa badan itu menjadi hidup Aul muradu biha Jibril Ataukah maksud daripada al-ruh disini adalah Jibril Sebab Sebab Jibril juga disifatnya Allah bahwa dia adalah Ruh Semoga pada dalam Surat Al-Qadr Tanazzalul Malaikatu warruh Fiha Turun pada malam itu Malaikat Jumlahnya banyak dan juga Malaikat Jibril Pada malam Laylatul Qadr Dan juga dalam Surat Al-Nahl Ayat 102 Qul Nazzalahu Ruhul Qudus Merrabiq Katakanlah Allah bahwa Nabi Turun Untuknya Ruhul Qudus Yaitu Malaikat Jibril Yang disifatnya Allah Ruh yang suci Dari Rabu Ini dengan bahwa wahyu dari Rabu Dan juga dalam Surat Al-Syuara 193 194 Nazzalahu Ruhul Amin Alaqalbik Turun Dengannya Ini dibawa oleh Roh yang terpercaya Yaitu Malaikat Jibril Alaqalbik Pada Hatimu Sehingga kau tidak akan lupa selamanya Dengan wahyu yang dibacakan Kepadamu Disini sama sekali Malaikat Jibril Disifati Alay Allah Azzawajalla Ruh Apa persamaannya Ini kalau dalam ilmu Balaghah Tesbih Iya Iya Apa persamaan antara Malaikat Jibril dengan Ruh ya kawan Persamaannya Kalau nyawa manusia Ada pada badan Maka badan itu menjadi apa Hidup Sedangkan Malaikat Jibril Di Sifati Ruh Karena apa yang dia bawa Yaitu wahyu dari Allah Barang siapa yang menerimanya dan mengimaninya Mengimani wahyu itu Mengimani wahyu itu Maka hatinya orang itu akan hidup Jadi Kita akan menjawab suruhan Allah dan Rasulnya Jika mengajak kepada kalian Yang dengan itu kalian Hati menjadi apa Hidup Ini dengan wahyu Ini dengan wahyu Hati kalian menjadi apa Hidup Ini dimaksud ada lagi sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ruh di salam ayat ini Ruh Yang ada pada orang yang hidup Yang ada pada makhluk hidup Asyik Ibn Uthaymin memilih pendapat Bahwa Ruh di sini adalah Jibril Sebab Malaikat Jibril A'adubu leliyahud Sebab Malaikat Jibril itu adalah musuhnya orang Yahudi Malaikat Jibril Ya aku kan kenapa orang Yahudi sangat benci dengan Malaikat Jibril Karena mereka berharap Bahwa Nabi terakhir itu dari Bani Israel Ternyata Allah mengendaki bahwa Nabi terakhir atau Rasul terakhir adalah Bukan dari Bani Israel Tapi dari Bani Ismail Ismail Dari bangsa Arab Yaitu Nabi kita Muhammad SAW Maka mereka benci dengan Malaikat Jibril Bukan aneh kan Malaikat Jibril kan cuma Melaksanakan perintah Allah Sampaikan ini wahyu kepada Nabi Muhammad Malaikat Jibril hanya menyampaikan perintah Allah Lah kok diprotes sama Yahudi Persis seperti Syiah Yang marah dengan Jibril Karena apa Katanya Jibril salah dalam menyampaikan wahyu Harusnya wahyu itu kepada Ali Bin Nabi Talib Bukan kepada Nabi Muhammad Aneh-aneh sudah Orang kalau sudah sesat ya kawan Kata ulama Aljununu fununu Kegilaan itu Kegilaan itu ada seninya Ya Ini bermacam-macam Orang Orang memiliki Keyakinan yang gila Dengan mengatakan bahwa Malaikat Jibril Keliru Yang menyimpang Yang menyimpang Itu Yahudi Tentang sifat Tentang sifat Malaikat Jibril itu dengan sifat yang bagus Ya Dan Itu menjadi pujian tentunya Sempurna Untuk Rasulullah SAW Dengan jawaban yang benar itu Sehingga orang Yahudi tidak suka Tapi Tidak mengapa Ya ini mengartikan makna Ruh disini Ya Di samping Jibril Sebab Perkara Malaikat Jibril Tidak diketahui Kecuali dari Berita dari Allah SAW Sebagaimana pula Ruh nyawa Yang ada pada makhluk hidup Aidanlah Tidak diketahui Tidak diketahui A'lamuha Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman Kul Katakanlah wahai Nabi Al-Ruh Min Amri Rabi Bahwa nyawa itu urusan Rabku Kemudian dijelaskan Sama Syekh Ibn Thaymin tentang Nyawa ini Oleh karena itu Oleh karena itu Kita katakan Inna Ruha Laisama Datuha Min Matatil Baden Bahwa Ruh itu Bahannya Bukan seperti Bahannya Jasad Dia bukan Daging Dia bukan Dia bukanlah Daging Dia bukanlah urat syaraf Dia juga bukan tulang Dia juga bukan Dari tanah Dan dia bukan dari air Semua tadi yang disebutkan Nyawa Itu bukan bagian daripada itu semua Bahannya ini perkara yang kita tidak tahu Iya Dari mana bahan Allah Azza wa Jalla Menciptakan Nyawa Kemudian Wa qatittarabha fihal mutakalimun faqala ba'atum inruh wal jasad Itu dibawakan keterangan dari ahlul galam Ini filsafat Ada yang mengatakan bahwa Ruh itu adalah jasad Ada yang mengatakan Ruh adalah darah Ada yang mengatakan Dia bagian daripada anggota badan Iya Ada lagi yang mengatakan bahwa Ruh itu sesuatu Tidak di Dalam alam Tidak di luar alam Tidak Gandeng dengan alam Tidak terpisah dengan alam Tidak berhadapan dengan alam Dan tidak berbeda dengan alam Mereka Berbeda pendapat Ini orang-orang filsafat Berbeda pendapat Tentang ruh ini Sebagaimana Berbeda pendapat tentang sifat Ini sifat Allah Atau sifat daripada ruh فَمِنْهُمَنْ غَلَا فِيِذْبَاتِهَا Ya ini Begini ya kawan Ini berkaitan dengan sifat Allah Ada diantara mereka Orang-orang Yang ahli filsafat itu Berlebihan di dalam Menetapkan Allah Menetapkan sifat Allah Sehingga menyamakan dengan nama Makhluk Begitu pula dalam Mereka menjadikan bahwa ruh itu Seperti badan Ada lagi yang Tafrit Kalau tadi ifrat Berlebihan Kalau ini tafrit Yaitu Man ghalafi nafya Yaitu Berlebihan di dalam Meniadakannya Ya ini ruh itu Laisad dakhiral alam Dia tidak berada di alam Di dalam Di dalam alam Tidak di luar alam Begitu pula mereka Mensifati Allah seperti itu Maka kita jawab kepada orang-orang filsafat itu Jika ruh Demikian Tidak di dalam alam Tidak di luar alam Jadi dimana dia posisinya Gak bisa jawab mereka Maka Syekh Al-Islam membantah orang-orang ahlul filsafat Ya siapa ahlul filsafat itu ya kuat Ahlul filsafat ini jamaah sekalian itu muncul pertama kali di zamannya Khalifah Ma'mun Ketika Khalifah ini Senang dengan ilmu Apa saja ilmu Termasuk ilmu filsafat Maka dia Menjanjikan Emas Bagi yang menulis Menterjemahkan Buku filsafat Yunani Karya Aristoplatu Socrates Dan lain-lain itu Ya Kedalam bahasa Arab Begitu jamaah sekalian Maka Semakin berat Bukunya Maka Maka Emas ya seberat itu Uang dinar Seberat itu Sehingga mereka tulisannya gede-gede Supaya halamannya banyak Kertasnya juga dipilih yang tebal Semenjak itu tersebarlah Apa namanya Kesesatan Filsafat di tengah-tengah Kau muslim Diantaranya muncul kelompok jahmiah Nah jahmiah ini yang menolak Yang ifrat Oh yang tafrit Dia bener-bener menolak sifat Allah Sedangkan Dan Kelompok yang ekstrim Mensifati Allah Persis seperti makhluk Dan menyamakan dengan makhluk Dua-duanya sesat Ya Ya Ada lagi yang kelompok mentakwil Yaitu kelompok mautazilah Ash'ariya dan maduridiyya Itu dari mana? Ya dari itu Filsafat Karena orang-orang filsafat itu Mereka Sukanya mentakwil Jika menurut akal mereka Tidak sesuai dengan akal mereka Maka Untuk Mengartikannya Ditakwil Akhirnya ini berbahaya Masuk ke dalam ilmu Tauhid Akhirnya mereka mentakwil Sifat Allah Ini loh bahayanya Asal muasal Kesesatan Ahlul ta'wil Mu'tazilah Ash'ariya maturidiyya Dan juga ahlul ta'atil Jahmiah yang menolak sifat Allah Dan ahlul tashbih utamtil Yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk Itu sumbernya dari ilmu Ilmu filsafat Ya Cemaah sekalian Ilmu filsafat ini berkembang sekarang Saya diberitahu seorang dokter lulusan Belanda Dia Waktu bicara itu dia wakil rektor UNS Dia alumni Belanda Tapi dia sunnah Dia mengatakan di Belanda itu ada jurusan Namanya ilmu apa itu Lintas budaya Itu bener-bener diambil dari filsafat Di dalam jurusan itu lintas budaya Banyak pelajar Indonesia S1 dari Indonesia terus S2 S3 belajar di Belanda Biasiswa Kemudian Ada apa di fakultas itu atau jurusan itu Di jurusan itu katanya Orang tidak boleh mengatakan bahwa agamanya paling benar Jelas Walaupun itu Islam Suatu saat Dia bersama rombongan mahasiswa Lintas budaya dari Indonesia Berada di sebuah masjid Maka ketika dikumandangkan komat Dia bilang kepada alumni-alumni Saya gak perlu sebut nama universitas di Indonesia ya Yang sekolah disana Tapi dia dari jurusan lintas budaya Silahkan seorang diantara kalian jadi imam Kan kalian dari ilmu agama Apa kata mereka Kamu aja yang jadi imam Karena kamu berjenggot Dia berjenggot sedikit Terus Apa kata mereka mahasiswa lintas budaya itu Kami aja dengan Islam ragu Astaghfirullahaladzim Dia mengatakan begitu ya Kami dengan Islam ragu Kami tidak pantas jadi imam katanya Kamu aja jadi imam Seperti itu Maka banyak diantara mereka ketika pulang ke Indonesia Pemahamannya liberal Mengatakan semua agama sama saja Dan lain-lain Ya Nah itu Nah itu Kalau ingin tahu bantahan yang Lengkap Liberal di Indonesia Itu risalah tesisnya Ustadz Firanda S3 S3 Bantahan lengkap Terhadap kelompok Liberal dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kita kembali kepada nyawa ini Begitu pula nyawa Sebagian ahlul filsafat mengatakan Nyawa itu Ya tidak ada di dalam alam dan tidak ada di luar alam Mereka itu koncak pendapatnya Mereka itu koncak pendapatnya Karena mereka tidak punya ilmu dari syariat Wainama yathabuna fi mitli hadil umur al-ghaibiyya ila tahkim ku'ukulihim Nah ini dia Tapi mereka Menetapkan Persoalan gaib Termasuk Ruh Nyawa Itu Menggunakan akal Oleh karena itu mereka koncak Sebab masalah gaib tidak bisa disimpulkan dengan akal Akal itu bisa menyimpulkan Kalau ilmu agama berdasarkan wahyu Memahami Dan menetapkan kaedah-kaedah Kalau ilmu dunia Akal itu fungsinya Bisa menyimpulkan setelah melakukan penelitian Ya kan pak Ada ilmu fisika Ada laboratorium fisika Ya kan Ada laboratorium biologi Dan lain-lain Setelah melakukan penelitian Akal menyimpulkan Nah ini masalah gaib Ruh Ini masalah gaib Tidak bisa akal menyimpulkan Makanya mereka goncang Wafasadat aqwaluhum Rusa'lah pendapat mereka Amma ahlusunna wal jama'ah ini dia Ada pun ahlusunna wal jama'ah Fawasafu'l-ruhah bimawasafu'ah bihi Allah warasuluhu' Mereka mensifati nyawa Seperti yang disifati oleh Allah dan Rasul Bahkan Ahlusunna berkata tentang nyawa Inna ruha min amrillah Nyawa itu urusan Allah Kita tidak tahu Keviyat Bagaimana bentuknya Wala hakikatnya Dan dari mana dia diciptakan Dari bahan apa Diciptakan oleh Allah Nyawa itu Kalau manusia kan diciptakan jelas Dari tanah Nabi Adab Sedangkan keturunannya dari apa Dari mani Yang bercampur laki perempuan Jib Diciptakan oleh Allah dari apa Api Sedangkan malaikat Diciptakan dari apa Cahaya Nah ruha Tidak diberitakan oleh Allah Allah Lebih tahu Dari apa Allah Azzawajalla Menciptakan nyawa Tapi kita tahu Bahwa nyawa itu Jisim sebenarnya Dia itu Ada Apa namanya Jisim Bisa dilihat Siapa yang bisa melihat Ya Allah Azzawajalla Dan juga Malaikat Malaikat Jibril Eh Malaikat Jibril Malaikat Maut Malaikat Rahmat yang mengiringi nyawanya orang muslim Itu melihat nyawa itu Dan dia itu Jisim Yukafat Dia itu Zat yang bisa dimasukkan dalam kain kafan Tapi kain kafan yang dibawa oleh malaikat Ya Karena ada hadith Yang panjang Yaitu hadith Al-Bara' bin Azib Radhiallahu anhu Dari Nabi SAW Bahwa nyawanya orang mu'min itu Begitu disuruh keluar oleh malaikat Maut Maka langsung keluar dan digenggam oleh malaikat Maut Dan dengan cepat diserahkan kepada malaikat Rahmat Kemudian sama malaikat Rahmat Rombongan malaikat Rahmat yang membawa kain kafan dari syurga Dan wangian dari syurga Nyawa itu diletakkan di Kain kafan dari syurga Sehingga keluar bau harum Dari kain kafan dari syurga itu Disitu menunjukkan bahwa roh itu Zat yang bisa diletakkan di kain kafan Bismillah Ini dia Inna ruha iza qubit Tabi'ahul basar Kata Rasulullah SAW Nyawa itu apabila keluar Ketika mati itu orang Ketika roh itu keluar Diikuti oleh mata Ini dilihat oleh mata Makanya ada orang mati begini pak Iya kan? Matanya itu melihat ke atas Maksudnya melihat apa itu? Nyawa Yang sedang keluar Kadang dia begini Ketika dia miring kan gini Melihat rohnya keluar Nah ketika matanya membelalak begitu itu Kita yang ada di sekitar situ Segera tutup matanya Jangan dibiarkan dia Membelalak Jangan dibiarkan Tapi sunnahnya ditutup Setelah itu Ditutup dengan kain Sebelum dimandikan itu Semua sekucur badannya sampai wajahnya Kemudian disini dibawakan juga keterangan oleh Syed bin Uttaymin haditsnya Bahwa para malaikat Ini rombongan malaikat rahmat atau azab Kalau malaikat rahmat itu Untuk orang mu'min Kalau malaikat azab Itu untuk orang kafir Apabila manusia mau mati Malaikat rahmat di ahli khair Malaikat rahmat untuk orang mu'min yang baik Malaikat adab di ahli syar Sedangkan malaikat adab Malaikat siksa Untuk orang kafir Orang-orang yang melakukan keburukan Mereka membawa kain kafan Ini dari syurga dan hanut Harum-harum dari syurga Kalau malaikat azab Itu bukan dari syurga Kain kafannya Tapi dari neraka yang baunya tidak sedap Maka mereka mengambil nyawa itu Dan mengkafani nyawa itu Setelah dikenggam oleh malaikat maut Ketika keluar Dan dibawa naik ke langit Nyawa itu Kalau nyawanya orang mu'min dibawa sampai ke langit ketujuh Nah diterima oleh Allah Setelah itu dikembalikan lagi nyawa itu Ke jasadnya di alam barzah Kapan? Ya pada saat Dikubur Dikubur Begitu diuruk Malaikat mungkarnakir datang saat itu Maka dia dikembalikan nyawanya secepat gilat Ke jasadnya orang itu dan hidup lagi dia Di alam barzah Kemudian dia menjawab pertanyaan Malaikat mungkarnakir Siapa Rob? Musyabah nabimu Apa? Agamam Itu zaman sekalian Ya Perhatikan ya kawan Di alam kubur itu tidak ada matahari Gelap Gelap kulitnya Tidak ada matahari Beda dengan alam dunia Ya Datang Malaikat mungkarnakir Dengan suara yang menakutkan Dan dia disifati dalam hadis Menakutkan ini bentuk badannya itu waktu itu Kalau salah warnanya disebutkan ijo atau biru Kemudian dia bertanya Sebelum bertanya dia nyuruh duduk Ijlis duduk Bayangkan Gelap-gelap ini Belum ada cahaya Kemudian setelah dia berhasil menjawab Lulus menjawab pertanyaan itu Tiga itu Barulah yunawar lahu fi qabreh Kuburnya di Diberi cahaya Terang Iwasa'lahu fi qabreh Dan diluaskan kuburnya Ini harus kita imani Ini berita dari Rasulullah S.A.W. Dan diberintahkan Yifda'lahu baban ila jannah Dan diberintahkan Agar dibuka pintu ke syurga Di tempat dia itu Ada pintu ke arah syurga Dibuka pintu itu Mengalirlah harum syurga Makanya ada hadith Nyawanya orang mu'min itu Ketika dia sudah di alam kubur Nyawanya masuk syurga Deket sekali alam barzak Dengan syurga Dan dia Apakah dia berubah menjadi burung hijau Atau dibawah di paruhnya burung hijau Dia makan buah-buahan di syurga Dan minum sungai-sungai Komer, sungai susu di situ Dan disiapkan gindil Gindil itu Sangkarnya burung Itu nyawa Nyawanya manusia Orang muslim Dia tinggal di situ Kadang-kadang dia masuk lagi Ke jasadnya dia Begitulah ya kawan Sebagaimana di dunia Kita kalau tidur Nyawa itu keluar sebagian Ada yang pergi ke Mekah Ada yang pergi ke sana kemari Ya kan Begitu bangun dia cepat kembali Bangun Langsung orang itu sadar Itulah roh Begitulah ketika di alam barzak Alhamdulillah Alhamdulillah Ini menunjukkan bahwasanya Roh itu zat Yang bisa di kafani Ya jism Ada bendanya Tapi kita gak bisa lihat Sekarang ini Nanti kita akan bisa lihat ketika Ketika dia keluar Bahkan Eh kawan-kawan Sekarang lihat Apa namanya Nyawa itu Sebagai Sebenarnya Jasad yang dibawa ketika dipikul itu Dia bisa ngomong sebenarnya Kata Rasulullah dia bicara Segerakan aku kata orang mu'min Segerakan aku Ya Ya ini dikubur Karena dia Akan mendapatkan kabar gembira Dari Allah dan lain sebagainya Sehingga dia pengen Segera nyampe di kuburan Di alam kubur Sedangkan orang kafir Takut dia Kau bawa kemana aku Karena dia tahu dia akan diadab Di azab itu Di alam kubur itu di azab Dipukul sama malaikat mungkarnakir Dengan Mirzabah Pentungnya Malaikat mungkarnakir itu Kata Rasulullah Kalau dipukul ke gunung Gunung itu Jadi debu Dan dia dipukul di kedua telinganya Dalam kondisi gelap gulita Sebagai mana neraka Itu gelap gulita Karena di jembatan Dimaunya neraka jahannam Itu gelap Tidak ada cahaya Matahari Tidak ada sudah hilang Dicemplungan ke Ke neraka oleh Allah azawajal Kalau orang muslim bagaimana bisa melewati jembatan itu Supaya terang Dengan amal soleh Amal soleh yujudnya Ya Dengan doa-doanya Kemarin saya itu Kemalang selatan Kepantai Karena kesorean Karena kita Bisa nya Ya pada saat Adakah bergembira anak lulus Sekolah Naik kelas Jalan sudah Sampai sana Menjelang maghrib Belum pernah kita orang ke pantai Maghrib-maghrib Begitu Habis salat maghrib Masya Allah Gelap itu Lautan itu gelap gulita ya Itu gimana kalau Neraka jahannam Gelap gulita Ya Jembatannya tipis sekali Ya Allah Allah Maka penting kita ya Kauan ngaji Supaya kita ini Mengamalkan ilmu Islam Dan kita ingin selamat itu Di jembatan itu Kemudian dikatakan disini Lakin halayisat menjensi ajzambil azzat Tapi dia tidak sama dengan Zatnya jasad kita ini Tapi dia dari bahan yang lain Allah Ya Dalam keterangan lain disini Menyatakan bahwa roh itu Dari tadi yang saya sampaikan Ruh Itu bisa Ketika orang itu tidur Cepat Perginya Begitu pula datangnya Dengan lembut Dia keluar masuk Dan itulah nafs Yang disebut oleh Allah Ada tiga Dalam Al-Quran Yaitu nafs Yaitu roh yang Al-Ammarabisu Jadi nyawa itu bisa jadi dia Ammarabisu Menyuruh kepada keburukan Yang kedua Ruh yang Senantiasa menyesal Kalau berbuat dosa Kemudian Yaitu nyawa yang tenang Kata Ibn Al-Qayyim Nyawa itu Atau nafs itu Diumamakan seperti Keledai Jika kita tundukkan dia Ya Kita Arahkan dia Kepada ketaatan Dia nurut Seperti keledai jina Ditunggangi Jalan dia Tapi ada juga Yang membiarkan Keledainya Liar Ya liar juga Susah Ada orang Dia memperturuti Hawa nafsunya Kenapa? Karena nafsunya lebih kuat daripada dia Itu masalahnya ya kawan dan kalian tidak beri ilmu Kecuali sedikit Nah Nah kalimat ini Wa mautitu minal ilmi Illa qalila Ketawbih Liman sa'alaan hadith sa'al Sebagai Celakan terhadap orang Yang bertanya Dengan pertanyaan ini Ya'ni ka'anau qala Ma bagi'a lagi minal ilmi Illa an ta'alam marruh Ma bagi'a lagi minal ilmi Illa an ta'alam marruh Ini tidak ada lagi ilmu Yang kau ingin belajari Kecuali kau Ingin mengetahui tentang Ruh saja Apakah kau mengetahui segala sesuatu? Manusia tidak tahu segala sesuatu Manusia tahu Jika diberi Ilmu oleh Allah Disini menunjukkan bahwa Pertanyaan yang Sekiranya Kalau ditanyakan Itu Tidak ada jawabannya Tidak ada dalilnya Dari al-Qur dan sunnah Maka itu pertanyaan yang tercelah Ini termasuk Tidak ada du' Berlebihan Da'amuk Itu Berdalam-dalam Dalam ilmu Yang itu tidak ada dalilnya Contoh Bertanya tentang Hakikat sifat Allah Zat maupun Perbuatan Maupun Khabariya Sifat khabariya Sifat khabariya Yang diberitakan oleh Allah Kenapa kita dilarang Menanyakan tentang Hakikat sifat Allah Karena Allah tidak memberitahu Maka tidak boleh ditanyakan Wal-kifu Majuhul Hakikat tentang Bagaimana Hakikat sifat Allah itu Majuhul Tidak diberitakan oleh Allah Kata Imam Marik Maka bertanya tentang Bagaimana hakikat sifat Allah adalah Beda'ah Tapi orang-orang Filsafat Kita mengetahulah definisi Filsafat Itu mengetahui segala sesuatu Hakikat segala sesuatu Dengan Akal Mereka Memaksakan Akalnya Untuk Mengetahui Sifat Allah Disinilah Kesesatan mereka Akhirnya Ada yang ifrat Berlebihan Dalam menetapkan sifat Sampai Menyambangkan dengan makhluk Sehingga jatuh ke dalam kesyirikan Ada yang Tafrid Sampai Meniadakan Sifat Bagi Allah Akal manusia terbatas Sebagaimana panca indera manusia Terbatas Saya mau tanya Antum Mata kita ini terbatas gak ya? Terbatas Bisakah Antum baca Buku ini Misalnya Bahasa Indonesia Jaraknya 20 meter bisa gak? Udah bisa Kenapa? Karena mata kita ini terbatas Telinga kita terbatas gak? Terbatas Bisakah kita mendengar suara semut Berjalan dan Bercengkrama Gak denger ya Wah Kalau telinga kita bisa mendengar suara semut berjalan Uh Orang-orang tinggal di Rel kereta api sampingnya itu Jumpleng ya Gak bisa tidur Suara semut Jalan aja kedengaran La opo mane Suaranya kereta api Gelodakan nih Wah itu lebih Lebih banteran mane itu Sehingga kalau dia berbicara sama orang Waduh gak tahan suaranya manusia itu keras sekali seperti bentak-bentak Suara semut aja denger Semut loh Jalan denger Ternyata telinga manusia Ada batasannya Tidak bisa mendengar suara semut berjalan Begitu pula akal kita Pertanyaannya Dimana akal itu ya kud Nah ini masalah khilafiyah diantara ulama ya Ada yang mengatakan bahwa akal itu otak Ada yang mengatakan bahwa akal itu Dijantuk Orang yang mengatakan bahwa akal itu dijantuk Avan nih ya Ini saya membawakan dalilnya aja Lahum kulubun La yaqilu nabiha Itu di quran itu Surat apa itu ya Ala araf Ayat 179 coba lihat Ayat 179 Mereka memiliki Jantung Yang tidak berakal Berarti Posisi akal itu ada di jantung Kata Ibn Luqayyim Ala ku lihat Ada hubungannya antara otak yang ada di dalam ini Kepala ini dengan Jantung Allah Yang benar yang mana Silahkan tanya kepada ahlinya Begitu ya kawan Kemudian dikatakan disini Ya ya Jadi pertanyaan yang sesuatu yang Menanyakan hakikat sesuatu Yang itu tidak ada dalilnya Itu tercelang Apalagi berkaitan dengan sifat Allah Wah Oh Oleh karena itu ya kawani Kata para ulama begini Ketika Ulama al-Sunnah menjelaskan tentang sifat Allah Maksudnya menjelaskan apa itu Maknanya Artinya Karena bahasa Arab itu Memiliki makna Memiliki makna Nah itu boleh Tapi Manusia walaupun bisa mengertikan Menjelaskan sinonim daripada Sifat Allah itu Tidaklah bisa Menerangkan dan menjelaskan Dengan 100% Apa namanya Kebenaran Tentang makna sifat Allah itu Tapi mendekati Kenapa? Karena Allah menyembunyikan Allah Ta'ala menyembunyikan tentang Hakikat Semua sifatnya Coba Jawab Perhatikan Dalam Al-Quran Surat Apakah kamu sudah penuh Wahai neraka jahannam Maka neraka jahannam Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Maka Allah meletakkan Maka Allah meletakkan Telapak kakinya di neraka jahannam Maka neraka jahannam mengatakan Kutu 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 Penuh Kebarangan kita jauhi Jika Allah Tidak menjelaskan Ya sudah Kita gak usah Bertanya Karena memang gak ada jawabannya Kita gak tahu jawabannya Dan itu bisa menyebabkan Kesesatan Kalau dipaksakan Otak ini untuk Akal itu Untuk Mengahami hakikat segala sesuatu Apalagi berkaitan dengan sifat Allah Maka akan jatuh ke dalam Penyimpangan Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Ba'dal adat Tapi jika tidak ada pertanyaan Ya kita tutup Sebelum adat Ada pertanyaan? Gak ada Subhanakallah Wabihamdik Şahada la ila illa Destagfir Wa atabalik Siis Terima kasih Indosu